30 tahun itu seperti apa, dan bagaimana sih di kami itu selama 30 tahun ini sudah di industri alfabet musik karena saya dengan DJ-nya juga banyak, ada juga perubahan musik alfabet, ini juga lagi ada dari tahun ke tahun, boleh dong kasih di finish-nya ya jadi teman-teman sebenarnya gue juga terbaru nyadar di pertengahan tahun ini ya kelihatan banyak dari teman-teman followers ataupun ya, orang yang ngikutin gue kayak dan bilang, ah Wiggy, kadang sih kalau tahun ini 30 tahun berkarir, terus bagi DJ gitu kenapa? oh iya, terus gue ini ternyata gue emang stand beli per table dan gue mulai masuk ke dunia, dunia malam deh baratnya tuh memang tahun 1994 jadi musik jadar ya 30 tahun gitu, terus akhirnya gue ngobrol kayak, kira-kira seru juga kalau dibikin acara gitu tapi karena 30 tahun itu gue melewati lebih dari 4 GKD DJ, 5 bahkan ya, dari angkatannya Joby Saputran itu gue pertama kali lihat, waktu masih ada highlight waktu belum tau tuh itu masih, gue masih SMP kelas 1 apa, terus ada Biwan, ada Ebony, kalau misalnya dicatatkan hari ini, dicatatkan si Boy karena namanya dulu tuh kalau misalnya syuting emplat-tepi disitu, itu push gue udah datang, ada emplat dan gue ngeliatin juga ada masanya DJ Riri, DJ Naro, DJ Anton, terus melewati lagi, baru masuk angkatan gue terus gitu, melewati lagi, ada akat, adik-adik-adik semuanya, ada Dimas, dari angkat Dimas, dari Dima Barus, Dima Barus, gue jenius, dan untuk itu sekarang, Dima Satika jadi, pada mengingatin dia ya, lu stabil loh bro, dia bilang gitu ya, maksudnya kayaknya harus di-celebrate ya, dulu harus kayak, untuk apa, merayakan ini sama temen-temen yang paling dekat gitu kalau dipikir-pikir, sebenarnya kolaborasi itu, tadinya di Ritmo Desi itu pengisinya jauh lebih banyak dari ini oh, bakal lebih banyak dari ini? jauh lebih banyak itu, karena memang ada permintaan juga, ada, sebenarnya ada beberapa kolaborasi yang terakhir tuh, sama kota, 420 terus juga ada ya Pak Kamin, banyak juga gitu, tapi, nama-nama yang ada di Ritmo Desi ini, itu adalah orang-orang yang menurut gue punya history yang sangat dim sama gue di dalam KD2 wow dan kenapa itu Ritmo Desi namanya? itu karena Ritmo itu kan sebenernya kayak paduan dari memori, ataupun kalau di musik itu kayak ketukan, Ritmo terus konsisten gitu selalu langsung ada Ritmo di sebuah musik, Ritmo Desi itu kan pengembaraan jadi, gue merasa bahwa ini adalah sebuah pengembaraan gue atau petualangan gue selama 30 tahun di Udia Lautan Nada, kurang lebih seperti itu tapi keren banget, karena 30 tahun itu bukan waktu yang pendek ya 30 tahun berarti Ritmo Desi, sudah di musik DJ-nya, di musik elektron ini berarti Kamin itu udah melihat perubahannya segala macam perkembangannya seperti apa, perkembangan genre-nya seperti apa, dan kolaborasi kalau juga bisa juga, tapi Ritmo Desi kenapa di teman di 30 tahun ini begitu, kenapa gak pas 20 tahun, kenapa gak pas 50 tahun, kenapa di angkanya di 20 tahun ini? karena gue masukin karir di 30 tahun ini udah panggilannya udah bukan DJ Winky gitu oh ya, apa panggilnya? ya, om aja foto dong, ada om aja kan, kalau gak om, mama aku tuh ngefans banget sama om akhirnya gue mikir kayak, mama lu ngefans sama gue, bokap lu, bokap gue dulu ngikutin lu waktu masih lu main ke stadium gitu lu pada nomor berangs gitu, ternyata gue udah nge-DJ untuk anaknya teman gue gitu loh ya sekarang mereka udah teenager gitu, dan akhirnya gue pikir kayaknya 30 tahun ini adalah sesuatu yang menarik gitu makanya nanti mungkin akan kita sambil sama teman-teman pergi sejarah ini gue akan jelasin juga konsep dari rekomodasi di HECBD, HECBD itu apa nah, ngomong-ngomong soal sahabat-sahabat yang akan diajak kolaborasi, boleh ya akan kita panggilkan satu per satu jadi teman-teman media boleh tepuk tangannya sama dia untuk DJ Hiskia DJ Hiskia DJ Hiskia sambil saya jelaskan ya, DJ Hiskia ini juga bareng-bareng sama gue dari tahun 1994 dia 18 tahun menjadi resident DJ di Black & Fly di Ismaya dan sekarang masih still on-going ya, thank you again next, akan kita panggilkan Aki dan Audrey Singgi silahkan oke, tepuk tangannya buat Aki dan Audrey soal misri pasangan ini masih aktif sampai sekarang ini, mau punya e-group nanya ya kalau teman-teman sering ke barat, dimanapun mereka mengisi selalu setiap malamnya dan juga mempunyai beberapa istri sama gue, thank you for coming Aki berarti akan ada sesi yang sangat seru ya akan mengulik-ulik DJ Wiki tapi dari perspektif teman-teman ada nih tapi kita lanjut, kita panggilkan Prince Hussein dia teman-teman Prince Hussein kalau yang satu ini ini adalah seorang penyanyi yang dari dulu saya pandangkan suaranya kita juga kolaborasi akhir-akhir ini di singil terakhir kita judulnya is all right ya, ada, ada, berusaha kan? beruntung kalian meriah lagi, teman-teman media iya, berusaha terima kasih buat kami ya berusaha terima kasih buat kami ya berusaha, berusaha? iya oke, silahkan next, akan kita panggilkan Atsi iiii nah, awalnya di hari ini teman-teman diudakkan adik gue namanya Aki Lasya sebenernya, Atsi berbagai macam bidang kesenian yang dia pelajari kemarin dia berusaha juga selalu sangat terbaik di rumah nolosan di teater ini aja jajaran-jajaran berinvestasi semua ya berinvestasi ya dan dia juga adiknya dia, karena dia jaring Prince bahkan lagu lagunya sering baru kemarin dia putar sama Arvin Van Duren di radio kemarinnya ada 3 lagunya dia ya, sekarang dia lagi eksplore untuk mencoba banyak lagi musik-musik yang lain Thank you for a glory Maazud Van Duren kalau ini.. ini sekarang ini sangat aktif sekali ini di Kementerian apa sih please? siap, siap, siap siap, siap, siap siap, siap, siap siap, siap, siap ini sebenarnya udah lama juga dengan Pak Ruli dan Abangnya dari jaman dulu main sampai akhirnya kita menghasilkan satu karya yang nanti juga akan dibawakan dari Toko Besi Ruli, thank you for naming ya and of course last but not least kita panggilkan Kenny Gabriel maka benar-benar ini special ini adalah music director gue dari jaman dulu sendiri dan kemenang The Remix juara satu di season 2 di TV terlalu senang banget ya jadi kalau nanti ya emang agak intimate ya udah papa, nanti mau masuk kirodur juga janji deh pertanyaannya pasti asensi tapi seperti janji kita kaji kita akan membawain lebih jauh mengenai Rhythm Audisi pertanyaan pertama untuk DJ Hizky wow mau tau nih berapa lama aku menis tadi mula ya ini kebetulan DJ Hizky ini sudah pernah follow sebelum akulah ini gue gak kenain sih loh ya apa-apa tuh DJ Hizky tuh live semuanya di sini dulu tuh live beneran yang dikit-dikit soalnya biar aja sih itu bakal back to back sih yang lainnya jadi back oh iya makanya back to back berarti ok sorry ada hal terpenting yang belum gue jelasin soal Rhythm Audisi terutama di hari A nya ya di hari tanggal 23 November ini jadi di Rhythm Audisi ini kita akan bagi ada dua sesi teman-teman yang pertama itu adalah showcase perjalanan karir gue as DJ yang musisi akan dibungkus dengan alat cerita dan musik dan juga visual yang akan dibikin sama Panda Panda di mana Panda? iya gak mau berjumpa di sini juga oh di belakang aja ya jadi dalam 30 menit pertama itu itu semuanya sebenarnya melalui proses kurasi yang panjang dari gue dan tim gue yang tadi gue bilang juga sebenarnya kalau di sini cuma ada teman-teman ini dan lupa saatnya juga ikut ya nanti main biola teman-teman mungkin ada yang belum tahu teman-teman teman-teman iya karena dia pengen juga melaborasi sama kita waktu jaman DMC dulu tahun 2008 ya dia main biola pas gue beri DJ juga so keren banget sih itu nanti jadi dalam 30 menit dari Rhythm Audisi awal itu nanti itu teman-teman akan bisa melihat bahwa sebenarnya dari tahun 1994 ke 2024 apa aja yang udah gue lalui upstandal gue seperti apa diceritakan tapi dengan visual dan musik dengan narasi yang akan sedikit seperti di film pendek di tengahnya tapi energi untuk dance nya tuh gak ilang seperti itu jadi nanti juga akan ada perpaduan dengan musik-musik yang tahun 2000-an nya apa tahun 2010 apa waktu pas lagi ngetopnya dipaduin sama lagologi yang udah pernah gue cekatkan itu di season 1 itu di season 1 beliau ini di season 2 after party nya yang udah bener-bener parting langsung itu nanti ada Ostal Nugroho ada Hizkia ada Evan Kirgan dan juga ada HFD salah satu pelopor label gue Junko di tahun 2005 cuma jangan move movement of the film kita ini keren banget sih aku tadi akibat terbicet dikit dalam Lukman Sarbi bermain viola sama sama Zewiki itu sesuatu aku belum pernah lihat tapi aku sih kalo Lukman Sarbi main viola ada gak temen-temen disini nah makanya nanti dateng tanggal 23 November ya tapi tau bapaknya Lukman Sarbi kalau itu Sarbi dia itu adalah maestro viola indonesia legendar Lukman bisa main viola gitu bisa tuh kayak sandi ini maksudnya dia bisa main maksudnya tapi biar sama mana aja tapi pokoknya lihat aja dia main viola di part mana gitu jadi ini di make sure untuk iya 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 oke lanjut next aku mau nanya pasangan favoritnya pas mulai nih mas Aki dan na' Audrey Sinki ini pasangan suami istri yang pop up banget ya kalo misalnya Pak Luk tuh dimana-mana barangkan berdua boleh nah mau diceritain ke temen-temen media kolam sama tamu yang kini nanti terkaranya apa sih di spell dikit kali ya hmm mudah-mudahan akan seseru waktu kita bikin lagunya dulu iya dulu seru banget hahaha keseruan bikin lagunya ehm waktunya tuh ehm dua ribu berapa ya dua ribu empat belas dua ribu tiga belas iya dua ribu tiga belas tuh kami juga baru 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 menikah studio gak ada di kamar aja gitu ильwi itu kita bikin kakak yang kecil barengan dengan perkakas seadanya dengan perkakas seadanya dengan jumlah orang yang ruman yang sesar lalu ha 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 begini kok 애 begininya seru penuh penuh intrik penuh perjuangan eh mudah-mudahan nanti kita mpd hariha seedernya kita berikan semua yang bisa kita berikan dekat bapak yang dikerja kemudian ya bapak yang dikawalkan kemenangan The Remix 2 ini ini selanjutnya udah kalitanya kayak gini siap-siap ya emang, tapi sebenernya waktu itu misalnya gue yang menang kan sama ada yang menangnya gitu cinta-cinta karena sesuatu dengan hal itu bisa ya gitu tapi berarti Rina Odeci ini seru banget karena hanya menceritakan perjalanan Kak Winky aja selama 30 tahun tapi orang-orang yang berkolaborasi juga jadi kalian baru itu seperti apa gitu ya seru banget ya toh 23 November nanti di channel The Remix 2 nah, next, udah Mbak Kenny Mbak Kenny di Benjen dulu gimana? saya tidak punya prestasi lain sepertinya ya kayak awal-awal-awal-awal-awal jadi sebenernya Rina Odeci ini ya nieuw beli yang percanggungan oke, Pak Kenny ini kalau boleh tahu bisa akhirnya ditarik sama Kamu Winky ke Project random ah disini gimana nih? sudah terlihat sekali kenapa saya menang ya oke, jadi sebenernya sebelum S Selain proyek ini, sama Mas Wicky juga ada beberapa kali kita Ngerjain proyek bareng juga ya Dan kebetulan di proyek ini Mas Wicky Approach dengan konsep yang tadi dijelasin Dan kebetulan emang Gue atau saya di Ngerjakan di bidang itu gitu ya Live show dan Mencoba menggabungkan elektronik musik dengan Organik juga ya Mau pake band dan segala macemnya Jadi gue rasa kayak Mungkin proyek ini bisa jadi seru gitu Karena kerja ini juga bareng Mas Wicky Dengan segala macem yang kita udah segera bareng Jadi belok-belok karena dropnya mau apa Jadi kayak udah Gampang lah ngerjain yang di diri dia Seluruh sih Bisa bergabung sama di project ini Enak boleh dong di spill sedikit nih Biar para teman-teman miril Penasaran lagi, tapi kira-kira Vibes, feel Musiknya tuh bakal seperti apa Oke jadi sempet di matchnya Sama Mas Wicky juga Jadi emang Membawakan lagu-lagu original Dari Mas Wicky Playlist Playlist Ada beberapa lagu dari situ Dan kita mencoba mengemasnya Dengan aransimen yang berbeda Tapi tidak mengubah esensi dari lagu aslinya Dan kita coba untuk secara Flow emang Ketika orang menonton ini tuh Tanpa ngerasa mereka Sebenernya kayak lagi nonton konser Tapi moodnya tuh mereka party juga gitu Nah setelah itu Diselipkan juga history dari Mas Wicky itu sendiri Tanpa memutus flow dari shownya Jadi kita coba merangkum Semua lagu-lagunya Mas Wicky Dan semua history yang ada di tahun 2000 ke atas Atau 2000 ke bawah Menjadi satu show yang sangat menarik Aku gak sabar sih Ini terima kasih